Man teman semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan apapun Tema alur film ini adalah apa yang terjadi kalau kejujuran sudah kalah melawan keinginan manusia Jika keinginan manusia dikabulkan semuanya dan dalam waktu yang bersamaan Maka akan terjadi malapetaka besar Antar manusia akan saling bermusuhan dan keadaan bumi akan kacau balau seperti dalam film Wonder Woman 1984 Baiklah man teman yuk langsung kita catus bergetek Bioskop tanpa nama segera dibuka Genderang dibunyikan menandakan kontes dimulai Semua peserta berlari menyelesaikan segala rintangan kontes Dengan tubuh mungilnya Dayana memilih memajat daripada bergelantungan tali Posisi Dayana ada di nomor satu Bibit Wonder Woman sudah terlihat sejak Dayana masih kecil Biarpun yang lain prajurit senior Tapi Dayana tidak kalah cerdik dan pintar dalam setiap langkah kakinya Setelah melewati uji fisik mereka diharuskan berenang menyeberangi laut Untuk mendapatkan kuda yang sudah tersedia di pinggir laut Mereka bahu-membahu agar posisi terdepan Dan Dayana langsung memacu kudanya untuk meraih busur panah Kali ini mereka harus menyelesaikan uji sasaran Dengan busurnya Dayana menembak tepat sasaran Dayana menaiki kudanya dan menuju pada garis finis Dayana turun dari kuda lalu mengambil tombak Tapi sebelum tombak dilepaskan Dayana dihalau oleh Anti Top Dayana protes lalu Anti Op berkata Kamu curang Itulah kebenarannya Kamu tidak bisa menjadi pemenang Karena kamu belum siap untuk menang Dayana tidak ada palawan yang lahir dari kebohongan Sementara ibunya Hippolyta Menasehati untuk bersabar dalam mengejar kemuliaan dan kehormatan Seperti Golden Warrior Asteria Sin selanjutnya berpindah pada suasana modern 1984 Dayana dengan berpakaian Wonder Woman keluar rumah Karena ada yang perlu diselesaikan Di jalan raya ada mobil ugal-ugalan hampir menabrak seseorang yang sedang berlari pagi Dengan cekatan sosok Wonder Woman menolongnya Selanjutnya di pinggir jalan ada sepasang kekasih sedang prewet Lalu terjatuh karena ditabrak orang yang sedang kejar-kejaran Lagi-lagi Wonder Woman menolongnya Di sisi lain Mike Slott sedang siaran langsung di TV Mengenai black gold kooperatif industri Perusahaan minyak dan impian manusia Dalam sebuah mal Ada perampok yang masuk di salah satu toko perhiasan Sasarannya bukan perhiasan Melainkan benda antik yang tersembunyi di toko tersebut Setelah mendapatkan hasil curian Mereka lalu keluar toko Dan melemparkan tas mereka pada temannya Salah satu perampok grogi dan panik Lalu menjatuhkan bedilnya Pengunjung mal melihat senjatanya Lalu berteriak Perampok panik dan berlari ketakutan Keamanan mal mencoba menghalau perampok tersebut Tapi gagal Suasana mal menjadi rihu dan ribut Aksi kejar-kejaran pun terjadi Salah satu perampok menyandera anak kecil Lalu ingin menjatuhkannya dari lantai atas Di saat mereka khawatir Datanglah Wonder Woman dengan tali kejujuran Atau disebut lasso of trust Dengan talinya Wonder Woman menyelamatkan anak tersebut Lalu Wonder Woman melumpuhkan setiap perampok Menggunakan tali Mereka dikumpulkan menjadi satu Dan diikat dengan tali tersebut Di luar mal telah berkumpul polisi Hendak masuk ke dalam mal Tapi mereka terkejut Melihat perampok yang terjatuh Di atas mobil mereka BOOM Hari berikutnya Kita diperkenalkan dengan sosok Barbara Ann Minerva Nama saya Diana Antropologi budaya dan arkeologi Saya Barbara Ann Minerva Geologi, gemologi, litologi Setelah mereka saling kenalan Diana tidak pergi tapi datang Carol Carol meminta Barbara untuk membantu FBI Dalam menyelidiki kasus pencurian benda antik di mal kemarin Ternyata toko periasan kemarin hanya kedok Sebenarnya mereka menjual benda antik hasil curian Barbara sibuk mendata benda-benda antik yang tergeletak di atas meja Diana melihat dan memegang salah satu batu bernama Dreamstone dengan tulisan bahasa latin yang berbunyi Tempatkan di atas benda yang dipegang Atau satu keinginan besar Akan tercapai Lalu dia mengucapkan keinginannya Disinilah Kita belum dikasih tahu keinginan terdalam dari Diana Malam harinya Barbara berjalan melalui taman Dan memberikan makanan pada salah satu gelandangan Di tengah jalan Barbara digoda oleh laki-laki Dan di saat yang tepat Diana menolong Barbara Barbara makin bersimpati dengan Diana Sesampai di kantor Barbara masih kepikiran dengan sosok Diana Barbara tidak menyadari kalau sedang memegang batu Dreamstone Batu yang bisa mengabulkan segala permintaan Sambil memegang batu Barbara membayangkan keinginannya seperti Diana Sosok yang kuat Seksi Keren dan istimewa Hari berikutnya Barbara tidak sadar ada beberapa perubahan yang terjadi Svelot Dengan gaya ngibul Sok kenal dan sok akrab Mendatangi museum Smithsonian Dengan alasan ingin tur museum Dan menawarkan kemitraan Tapi Niat sebenarnya dia Ingin memiliki batu Dreamstone Dengan siapapun di museum Dia berlagak ngelawak Agar tercipta suasana yang nyaman Maxwellot juga menawarkan Bahwa dia mengajak ke acara pesta Sekalian mengumumkan Akan menyumbangkan uangnya Di museum Smithsonian Baru-baru senang menerima tawaran tersebut Tapi Diana Masih berpikir dua kali Untuk mendatangi pesta Maxwellot Scene selanjutnya Di kantor Black Gold Milik Maxwellot Dari depan Kantor tersebut Nampak seperti kantor yang megah Tapi ketika di dalamnya Terlihat berantakan Ada seorang investor Bernama Simon Yang hendak mengambil sahamnya Dari Black Gold Investor tersebut Merasa dirugikan Dan kena tipu Investor mengancam Agar Maxwell Mengembalikan uangnya Dan mengatakan Kalau dia pecundang Sepeninggalan Simon Maxwell menyadari Kalau All Star masih disana Maxwell terlihat Kesal dan geram Yang pecundang Bukan ayah Tapi dia Suatu saat Kamu akan bangga Menjadi anakku Di akhir adegan Maxwellot memeluk All Star Barbara kaget Barbara kaget Karena mendadak Bisa mengenakan Sepatu hak Dengan nyaman Diana terkejut Melihat batu Dreamstone Tidak ada Di dalam peti Justru dia menemukan Secari kertas Inilah yang menyebabkan Diana nantinya Pergi ke tempat Pesta Maxwellot Dan Barbara Makin bertambah Percaya diri Kalau dirinya Seksi Ketika mengenakan Pakaian hitam Yang ketat Di sebuah pesta Keluar dari mobil Seseorang yang anggun Diana Mematamatai Maxwell Pada pintu masuk Datanglah Barbara Dengan perasaan yang kuat Berjalan menaiki tangga Barbara juga terlihat Anggun Berjalan diantara Para tamu Maxwell Mendekati Barbara Dan mengaguminya Agar Barbara Merasa nyaman Maxwell merayu Agar diajak Ke kantor Barbara Sampai di dalam kantor Maxwell langsung Menyerang Bibir Barbara Tapi mata Maxwell Melihat batu Dreamstone Dan Mulai merayu Kembali Dengan tipuan Aroma Asmara Kembali ke pesta Diana mencari Maxwell Yang menghilang Tanpa jejak Tiba-tiba Diana dikejutkan Seseorang Memanggil namanya Diana Diana nampak Acuh Laki-laki itu mengejar Dan memberikan jam tangan Oh Diana antara percaya Dan enggak Steve Lalu mereka Berperlukan meluapkan Rasa rindu yang mendalam Steve menceritakan Kisahnya Ketika tiba-tiba Berada di suatu tempat tidur Di adegan inilah Baru terjawab Permintaan Keinginan Diana Ketika Pertama kali Memegang batu Dreamstone Maxwell Nampak sedikit Berlari Memasuki kantornya Sambil membawa Batu Dreamstone Sesampai di ruangannya Maxwell Memegang batu Dreamstone Dan konsentrasi Mengajukan Keinginannya Aku ingin Menjadi Dirimu Dreamstone Batu tersebut Menjadi debu Lalu Menghilang Ke dalam Tubuh Maxwell Yang tertinggal Hanya alas batu Bersama dengan itu Berhembus angin Yang merubah Perasaan Dan pikiran Maxwell Di dalam rumah Steve kembali Menceritakan Ketika mengejar Diana menaki sepeda Yang pada dasarnya Ketika Steve Masih hidup Belum pernah Menaiki sepeda Steve merasa Banyak perubahan Hidupan Yang dulu Dengan sekarang Diana tersenyum Melihat Steve Ketika bercermin Steve merasa Sama Tapi beda Secara fisik Barbara Terlihat makin kuat Perubahan terjadi Ketika Barbara Menarik lemari es Hingga pintunya jebol Dan ketika Keruangan fitness Dengan mudah Mengangkat barbel Dari ringan Menjadi Angkat besi Wow Perubahan yang sangat Drastis Maxwell Dengan perasaan dendam Mendatangi Simon Sang investor Yang pernah menghinanya Dengan kekuatan Maxwell yang baru Dia mengancam Akan menjatuhkan Bisnis investor tersebut Di lobby Maxwell melihat Semua petugas pajak Akan menyita Aset investor Tadi Yes Uji coba Kekuatan Dreamstone Pertama Berhasil Pagi itu juga Sambil berganti baju Mereka membahas Soal Batu Dreamstone Batu yang membuat Steve hidup kembali Yes Steve Dan Diana Berniat mencari jawaban Dari misteri ini Kater Maxwell Mendadak makin sibuk Banyak tawaran Dari beberapa Pengusaha dan media Kini Maxwell Mulai melupakan dirinya Lupa dengan diri Aslinya Sesampai di museum Diana dan Steve Langsung menemui Barbara Untuk menanyakan Perihal batu Dreamstone Diana terkejut Karena Barbara Memijamkan batunya Ke Maxwell Di depan kantor Maxwell Terlihat kemacetan Yang sebelumnya Belum pernah terjadi Di dalam ruangan Diana menemukan Clipping mengenai Batu Dreamstone Ini menandakan Bahwa Maxwell Sudah lama Mengincarnya Dan makin kaget Menemukan batu Dreamstone Yang telah tiada Hanya meninggalkan Ikatan tempat batu Tiba-tiba Diana Diana mulai panik Karena batu tersebut Merupakan ciptaan Dewa Tapi dia belum tahu Dewa siapa Yang menciptakannya Steve Menemukan secari kertas Yang menginformasikan Bahwa Maxwell Pergi ke Cairo Malam hari ketika Barbara Sedang berlari Melintasi taman Terdengar orang yang Memanggil namanya Barbara berhenti Lalu langsung Menghajarnya Untuk balas dendam Barbara mulai Meninggalkan Sisi kemanusiaannya Laki-laki itu Dihajar Bangbung 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 Sampai pingsan Di Cairo Maxwell bertemu Raja Minyak Dan ingin menguasai Perminyakan dunia Raja Minyak Menginginkan Semua tanahnya Dikembalikan Keinginanmu Akan terkabul Kamu konyol Maxwell lalu bilang Aku akan membawa Tim keamananmu Situasi di jalanan Cairo Mendadak kacau Orang-orang Berbutan tanah Suasana mencekam Seperti Ada berang Dalam taksi Terlihat Kekuatan Dayana Makin melemah Steve dan Dayana Berpepasan Dengan konvoy Maxwell Lalu Membeli taksi tersebut Untuk mengejar Maxwell Terjadilah Kejar-kejaran Di antara mereka Steve mencoba Mendekati mobil Maxwell Tapi anak buahnya Menghadang Mereka Mengeluarkan senapan Langsung memberondong Dengan peluru Dar-der-dor Dar-der-dor Dayana Segera berubah Menjadi Wonder Woman Untuk menangani mereka Dayana Berlari mendekat Wonder Woman Melompat Salah satu truk Dan mengacaukan Pengembudi truk Tiba-tiba Satu peluru Mengarah ke Steve Tapi dapat diselamatkan Oleh Wonder Woman Kekuatan Wonder Woman Semakin melemah Sehingga Sempat tertembak Tapi tetap maju Dengan cara Menerobos Lewat bawah mobil Anak buah Maxwell Terus saja Menembaki Wonder Woman Steve Nekat menabrakan mobilnya Lalu keluar Berpindah pada tank Kondisi Wonder Woman Tidak berdaya Karena dikelilingi Oleh peluru Dengan sisa tenaga Wonder Woman Menendang truk Dari bawah Hingga terjungkal Steve berusaha Menguasai satu tank Steve memasukkan rudal Yang akan dipakai Wonder Woman Untuk dilemparkan tali Dan mengarah Ke anak kecil tersebut Yang membutuhkan penyelamatan Ketika mereka terlepas Dari cambuk kejujuran Hampir tertabrak Oleh rombongan Maxwell Tapi dihadang Oleh tank Yang dinaik Steve Semakin hari Keadaan negara Semakin bertambah buruk Akibat kelakuan Maxwell Yang meminta Agar orang-orang Berdatangan ke dia Dan mengucapkan Segala keinginannya Semakin banyak Yang mengucapkan Keinginan Didepan Maxwell Maka kondisi Tubuh Maxwell Makin melemah Didepan Alster Anaknya Maxwell Menutupi situasi Kesehatannya Yang semakin Memburuk Dan semakin hari Anaknya mulai Terlupakan Karena kesibukannya Maxwell Membesarkan hati Alster Negara Mulai terjadi Kekacauan Antara negara Setelah Maxwell Bertemu dengan Presiden Amerika Maxwell Mengawil alih Semua kekuasaan Otoritas Dan kekuatan mereka Maxwell Sepertinya belum puas Dengan kelakuannya Maxwell Ilim menguasai Pusat siaran Yang bisa menjaring Sampai ke pelosok Setelah menemui Presiden Maxwell Digentikan oleh Wonder Woman Anak buah Maxwell Dengan gampang Yang dilumpukan Tapi satu peluru Menembus bahunya Yang mengakibatkan Semakin melemahnya Kekuatan Wonder Woman Pada saat itu Muncul Barbara Dengan kekuatan Yang menyerupai Diana Terjadilah aksi Pertarungan Antara mereka Mereka sama-sama Kuat dan gesit Wonder Woman Yang semakin melemah Tidak sanggup Menghadapi Barbara Wonder Woman Nampak kalah Walaupun Menggunakan Cambuk kejujuran Barbara Mengancam Jika kalian Mengejar Maxwell Aku akan Menghalanginya Steve menerjang Barbara Tapi dengan mudah Barbara Melumbuhkannya Dalam situasi yang Kios Wonder Woman Yang lemah Dibopong Steve menuju Ke suatu tempat Steve menginginkan Agar permohonan Diana Agar Steve Tetap hidup Dibatalkan Dengan berat hati Diana menyetujui Inilah ciuman terakhir Dari sang kekasih Dengan perasaan Campur aduk Diana meninggalkan Steve untuk Melampiaskan Kekesalan hatinya Kini kekuatan Diana Sebagai Wonder Woman Telah pulih kembali Seperti sedia kalah Wonder Woman Kembali menjadi Manusia super Untuk melindungi Dunia dari Kekacauan Semua orang Melihat Dan mendengarkan Maxwell Ketika memulai Siaran TV Melalui satelit Dengan begitu Semua orang Memohon Keinginannya Tapi dengan imbalan Kesehatan mereka Menjadi milik Maxwell Kehidupan Makin kacau Dan kesehatan Maxwell Makin membaik Dan terus Membaik Wonder Woman Dengan memakai Baju lengkap Perang Asteria Mendatangi pusat Satelit Tempat Maxwell Siaran langsung Semua penjaga Mudah dilumpuhkan Tiba-tiba Datang Barbara Yang telah menjadi Cetah Predator liar Atas permohonannya Pada Maxwell Terjadilah pertarungan Sengit Antara Wonder Woman Melawan Barbara Cetah Sang Predator Wonder Woman Mencoba Menyadarkan Barbara Tapi dia Ngeyel Tanpa ampun Wonder Woman Dapat mengalahkan Barbara Cicetah Dengan cara Disetrum listrik Kedalam air Setelah Barbara Terpingsan Wonder Woman Yang baik hati Menarik Badan Barbara Agar tidak Tenggelam Di sebuah ruangan Maxwell Masih melakukan Siaran langsung Melihat kedatangan Wonder Woman Dia makin lantang Memeneriakan Segala keinginan manusia Maxwell Kekuatannya Makin bertambah Hingga Diana Susah Menembusnya Tanpa disadari Maxwell Wonder Woman Mencoba Untuk berpidato Menyadarkan Kesemua manusia Yang mendengarnya Maxwell mengira Kalimat itu Untuk dia Tapi ternyata Bukan Maxwell Baru tersadar Ketika melihat Kakinya terikat Oleh cambuk Kejujuran Dari kalimat ini Manusia mulai Tersadar Begitu pula Dengan Maxwell Akhirnya Mereka Semua mencabut Segala Keinginan Dan permohonannya Akhirnya Mereka mencabut Segala Keinginan Dan permohonannya Dengan Kesadaran Manusia Atas Kejujuran Dari segala Keinginannya Berakhir pula Film Wonder Woman 1984 Semoga kita Semua tersadar Bahwa kejujuran Jangan dikalahkan Dengan keinginan Karena keinginan Dapat mengalahkan Segalanya Salam dari kami Festival Bus Sampai ketemu Pada alur film Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati